Larangan untuk menggambar Yesus sudah ada sejak masa Byzantium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di dekat Ayah Irina. Ayah Irina ini adalah gereja untuk Kristen Orthodox yang ada di Byzantium. Nah, sekarang lokasinya ada di Istanbul, Turki. Lebih tepatnya ada di komplek Museum Topkapel. Ini saya ada di Museum Topkapel. Berbeda dengan gereja-gereja lain yang ada di Byzantium, Ayah Irina ini tidak ada lukisannya, tidak ada musaik-musaiknya di dalam Rekan-rekan Painting Explorer Channel. Karena dulu ini terjadi ikonoklasma, yaitu suatu benturan antara pihak yang mengharamkan, melarang adanya gambar di dalam gereja, dan satu lagi pihak yang membolehkan. Nah, di Ayah Irina ini, di dalamnya hanya ada gambar salib besar. Ikonoklasma adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon, baik berupa patung maupun lukisan religius. Peristiwa ikonoklasma ini hampir memecah belah Byzantium. Ayah Irina secara literal berarti kedamaian suci. Ayah itu suci, dan Irina adalah damai. Nah, gereja Ayah Irina ini menjadi saksi ikonoklasma. Yang ini berlangsung setengah abad lebih. Bukti adanya ikonoklasma itu tergambar pada bentuk salib sederhana, tanpa figur, yang digambar di abs, atau semi-kubah, semi-dome di atas altar. Ikonoklasma secara harfiah itu berarti perang terhadap ikon, atau perlawanan terhadap berhala. Kata ikon berasal dari bahasa Yunani, eikon, yang berarti gambar. Pendukungnya disebut dengan ikonoklas, atau para pemecah ikon. Sebaliknya, orang-orang yang memuja ikon dengan nada ejekan disebut sebagai ikonolaters. Ikon suci, yang oleh para pendukung ikonoklasma disebut sebagai berhala, merupakan pusat perselisian sangat lama, yang hampir memecah belah kekaisaran Bizantium. Ketika Kaisar Leo III berkuasa, ini Kaisar Leo III termasuk yang mendukung adanya ikonoklasma, melarang adanya gambar-gambar orang-orang suci, gambar Yesus dan gambar-gambar yang lain, dilukiskan di dalam gereja maupun di tempat-tempat yang lain. Paling tidak ada dua gelombang ikonoklasma di Bizantium. Ikonoklasma pertama, sekitar tahun 726 hingga 784 atau abad ke-8. Sedangkan ikonoklasma kedua, antara tahun 814 hingga 842, berarti abad ke-9. Ikonoklasma menjadi salah satu materi yang ada di dalam sejarah seni rupa barat, sebagaimana ditulis di dalam buku Art Through the Ages, karya Louis Gardner. Sebagaimana buku sejarah seni rupa barat yang lain, buku Art Through the Ages ini juga menyebutkan tentang ikonoklasma yang terjadi di Bizantium. Di dalam bab tentang Bizantium ini, Gardner menulis tentang ikonoklasma dalam subab Painting and Sculpture. Ia menulis bahwa penyebab ikonoklasma ini adalah larangan penyembahan ikon atau berhala yang ada di Bibel atau Alkitab. Nah, coba kita buka ayat apa yang menyebutkan hal itu. Dalam Alkitab, khususnya di Kitab Keluaran, surat yang ke-20, ayat yang ke-4 dan ke-5. Bunyinya begini, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ketidakbolehan melukis atau membuat patung Yesus maupun gambar-gambar suci yang lain itu berdasarkan Alkitab dalam Kitab Keluaran 20, ayat ke-4 sampai ke-5 itu dikatakan begini. Janganlah membuat bagimu patung apa yang hidup di langit di atas, apa yang hidup di bumi di bawah dan apa yang hidup di air di bawah bumi. Janganlah menyembah kepadanya karena aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang pencemburu. Dengan adanya ayat itu, para pendukung ikonoklasma menyatakan bahwa gambar-gambar Yesus itu tidak boleh digambarkan. Nah nanti akan kontra dengan yang membolehkan. Maka terjadilah pembunuhan besar-besaran antara yang pro dan pro. Dr. Philip Sherrard, penulis asal Inggris, membahas tentang ikonoklasma dalam buku berjudul Bizantium. Ilmuwan yang juga penganut imam Kristen Ortodok ini mengisahkan sebagai berikut. Ini buku Bizantium karya Philip Sherrard. Ia menulis cukup rinci tentang ikonoklasma yang terjadi pada masa Kaisar Leo III tahun 726. Saat itu karena Kaisar Bizantium yaitu Kaisar Leo III merupakan pendukung ikonoklasma. Kaisar Leo III ini berasal dari Provinsi Timur Bizantium dan kebanyakan warga dari Provinsi Timur ini memang mendukung ikonoklasma. Bahkan saat itu Kaisar Leo III didukung oleh Angkatan Bersenjata dan tentu saja oleh staf pemerintahan. Sebaliknya, masyarakat Provinsi Barat wilayah Bizantium itu mempertahankan ikon dan menuduh pendukung ikonoklasma sebagai pelaku bid'ah. Dua kelompok ini berkelahi di jalan-jalan. Penganiayaan terhadap biarawan pendukung ikon terjadi saat itu. Lalu pada tahun 780, Permaisuri Irine yang berasal dari Provinsi Barat, yang sangat percaya pada ikon menjadi wali negeri. Tujuh tahun kemudian, ia menyelenggarakan Konsili Ikumenis yang ketujuh, yang isinya mengutuk ikonoklasma. Lalu memutuskan ikon diizinkan lagi dipasang di gereja. Tetapi oposisi terhadap ikon telah mengakar. Tahun 813, Kaisar Leo V, yang juga berasal dari Provinsi Timur, naik tahta. Ikonoklasma kembali pecah. Penganiayaan terulang. Tetapi gerakan kedua ini kurang bersemangat, sementara pembela ikon terorganisir dengan baik. Saat itu, Permaisuri Theodora menjadi wali negeri. Mengangkat Rahib Metodius, korban ikonoklasma, menjadi pemegang tahta petrik Ayasofya. Maka orang Kristen boleh memuja ikon, dan ikonoklasma dicap sebagai betah. Tentu saja karena pendukung ikonoklasma ini berlandaskan Alkitab, dalam pandangannya yang melakukan betah adalah para pemuja ikon. Sementara itu, paus yang ada di Romawi Barat, ada di Vatikan, tetap tegas mendukung penggunaan gambar pada masa ikonoklasma. Dan sekaligus ini memperbesar tradisi antara gereja Romawi Barat dengan gereja Romawi Timur. Setelah muncul juga ikonoklasma pada masa reformasi, atau saat kemunculan protestan di Eropa Barat, lebih tepatnya di Jerman. Setelah mendengarkan khutbah John Knox, salah satu tokoh protestan, masyarakat Skotlandia pada pertengahan abad ke-16 berame-rame merusak patung dan merobohkan gereja yang berisi gambar-gambar suci. Ayah Irine sebagai gereja Ortodok Timur yang terletak dekat dengan Ayah Sofia ini adalah salah satu dari sedikit gereja di Istanbul yang tidak diubah menjadi masjid. Pada masa khilafah Usmaniyah hingga abad ke-19, bangunan ini digunakan sebagai arsenal atau gudang senjata. Kini Ayah Irine beroperasi sebagai museum dan juga gedung konser karena tata akustik arsitekturnya memadai. Ayah Irine berdiri di situs kuil Prakristen. Ini adalah gereja pertama yang diselesaikan di Konstantinopel, bahkan sebelum Ayah Sofia. Padahal Ayah Sofia sendiri sudah mulai dibangun Kaisar Konstantin tahun 335, awal-awal membuka kota Konstantinopel. Kaisar Romawi Konstantin I menyelesaikan pembangunan Ayah Irine pada akhir masa pemerintahannya, yaitu tahun 337 Masai. Ayah Irine berfungsi sebagai gereja patriarkat sebelum Ayah Sofia selesai dibangun pada tahun 360 di bawah Konstantinus II. Oh iya, patriark atau batrik adalah gelar bagi uskup tertinggi dalam gereja Ortodok Timur. Setara dengan paus yang ada di gereja Katolik Roma atau gereja Romawi Barat. Selama pemberontakan nikah pada tahun 532, Ayah Irine dibakar. Apa itu pemberontakan nikah? Kapan-kapan kita bahas saat membahas tentang hipodrum. Nah, setelah Ayah Irine dibakar, Kaisar Justinian I membangun kembali gereja tersebut pada tahun 548. Kemudian gereja tersebut rusak lagi oleh gempa bumi di Konstantinopel tanggal 20 Oktober 740. Ini terjadi sekitar 6 bulan sebelum kematian Leo III. Secara arsitektural, Ayah Irine ini bentuknya khas Basilika Romawi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Thank you very much, thank you very much. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!